Saudara polisi menggerbek pabrik ekstasi yang dikendalikan oleh Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Freddy Pratama. Enam orang ditangkap dalam penggerbekan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam penggerbekan rumah produksi atau Klandestine Lab Produksi Ekstasi tersebut, disita pula ribuan buktir ekstasi. Klandestine Lab, kepunyaan Freddy Pratama, termasuk golongan lengkap. Terdapat mesin cetak ekstasi, bahan baku yang siap cetak, adonan dan alat pendukung pembuatan ekstasi lainnya. Bahan yang ada bila dicetak dapat mencapai 300 ribu pil ekstasi. Gembong narkoba Freddy Pratama diketahui berada di Thailand. Keundungan dia satu butir itu 10 ribu, begitu. Freddy Pratama bukan cuma ini yang dia tangkap, di Lampung juga ketangkap juga sabunya. Di Semarang juga ketangkap juga sabunya. Masih banyak Freddy Pratama, nggak kapok-kapok nih. Makanya doain saya lah, biar cepat-cepat bisa tumuh Freddy Pratama ya. Saya mungkin akan buat ke depan dengan Pak Wadid, dengan yang lain, dengan tim Satgas, akan berangkat ke Thailand. Pokoknya masih lagi di sana, bagaimana, apakah bisa kita tangkap. Karena upaya kita sudah cukup maksimal, sudah melakukan tax notice. Tapi belum ada feedback dari pihak Thailand di mana posisi pria pertama.